Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dines Pariwisata dan Birofumas Pemprov Kalting menerima peserta hunting Akbar Makrom Nusantara 2017 di kantor gubernur Kalting hari Jumat sore tanggal 1 Desember 2017. Kegiatan hunting Akbar Makrom Nusantara kelima tahun 2017 secara nasional jatuh pada Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti peserta dari berbagai kepulauan di Indonesia yakni dari Sabang sampai Merauke yang berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai 3 Desember 2017 dengan pusat kegiatan di Kota Samarinda. Melalui kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Dr. Awang Faruk Ishak menyambut dengan baik dan berharap agar kegiatan hunting Akbar fotografi Nusantara dapat lebih ditingkatkan untuk memberikan informasi dan dokumentasi terhadap beberapa objek yang ditemukannya. Hal tersebut dikatakan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faruk Ishak pada sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Birofumas Pemprov Kalimantan Timur Trimurti Rahayu. Kepala Birofumas Pemprov Kalimantan Timur Trimurti Rahayu Kepala Birofumas Pemprov Kalimantan Timur Trimurti Rahayu Di samping itu, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Safruddin Pernyata juga memberikan keterangannya atas pelaksanaan kegiatan hunting akbar fotografi Nusantara tersebut. Karena insya Allah tidak akan kecewa karena kita punya banyak destinasi-destinasi wisata yang bisa mereka eksplor di antara kegiatan-kegiatan khususnya. Kegiatan khususnya maksud saya yang hunting akbar makronya. Mereka tentu perlu juga berjalan-jalan dan insya Allah kita punya tempat-tempat yang bisa dikunjungi. Salah satunya adalah wisata sebagai makam. Demikian juga dari beberapa perwakilan peserta hunting akbar fotografi Nusantara yang sempat diambil keterangannya oleh awak media GATV online. Di antaranya dari Kepulauan Riau Batam, Bogor dan Tuan Rumah Samarinda pada pembukaan acara tersebut. Kalau ini kita mengandalkan lomba dan pemilihan fotografer. Jadi setiap tahun ada pemilihan fotografer yang terbaik. Jadi tahun ini di Samarinda. Pusatkan di Samarinda. Jadi ada kegiatan model bersama terus ke Samarinda yang kita ada di peningkatan ini. Supaya fotografer yang datang ke sini jauh lebih mengenal daerah-daerah di Samarinda. Dari halaman kantor gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Liputan GATV online, Rusli melaporkan. Di Samarinda ini saya anggap sesuatu yang sangat baik ya teman-teman di sini. Dengan teman-teman tanpa siap di pusat juga sangat baik. Jadi penyambutan tadi di bandara juga saya rasakan sangat ambisiat. Jadi saya harap 2 hari ke depan semua acara berjalan lancar. tidak ada satu apapun dan akhirnya semua sejauhnya. Nanti Akbar Matrum Nusantara ini dapat berjalan dengan menurutnya. Akhirnya Akbar Matrum Nusantara 2017! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!